Hey guys, kami dari kelompok atom dunia mau memperkenalkan didik kami Saya Dara Saya Fadila Saya Eksa Saya Ognina Saya Dara Saya Sansa Dila Di sini kami akan mempresentasikan di sekelompok kerja kami Fin ini terbuat dari apa sih? Masa kamu gak tau Dia rakyat terbuat dari apa? Enggak? Besok, abudan Jadi, rakyat terbuat dari bahan titanium Titanium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol TI dan memiliki nomor atom 22 Kalian tau gak konfigurasinya? Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan 3D2 Singkatan gas mulianya yaitu 18 AR, 4S2, 3D2 Titanium merupakan legam transisi yang ringan, kuat, berkilau, dan tahan korosi atau termasuk tahan terhadap air laut dari klorin dengan warna putih metalik keperakan Titanium digunakan dalam alai kuat dan ringan terutama dengan besi dan aluminium dan merupakan senyawa terbanyaknya Titanium dioksida digunakan dalam pigment putih Titanium lebih dihargai mahal daripada emas karena sifat-sifat logamnya Sifat titanium mirip dengan zirconium secara kimia maupun fisikal Titanium juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari Titanium dipakai untuk membuat pesawat terbang, rudal, tapa laut, pesawat ulang-alik dan juga untuk membuat peralatan perang karena sifatnya yang memiliki kekuatan tensil, ketahanan korosi yang tinggi dan tidak mudah retak Dalam dunia industri, Titanium digunakan sebagai pelapis pada pipa-pipa dikarenakan korosinya yang tinggi Dalam dunia olahraga, Titanium digunakan sebagai bahan stikol rakyat tenis, rakyat bantuan, dan lain-lain Titanium juga digunakan dalam dunia balap dikarenakan kekuatannya dan juga beratnya yang ringan Titanium digunakan sebagai pelapis pada pipa-pipa 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 Perhiasan mengandur usur platina Apa sih platina itu? Platina adalah suatu unsur kimia Dalam tabel periodik yang memiliki Lambang PT dan nomor atom 78 Logam transisi putih abu-abu ini Padat, lunak, ulet Sangat tidak reaktif dan berharga Platina adalah anggota unsur golongan platina Dan unsur dalam golongan 10 Pada tabel periodik Ia memiliki 6 isotop alami Konfigurasinya Adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 5S2, 5P6, 4F14, 5D9, 6S1 Dan dapat disingkat dengan XE, 4F, 14, 5D9, 6S1 Dalam kehidupan sehari-hari Platina digunakan dalam pengurban Tata litik Peralatan laboratorium Kontak listrik dan elektrode Thermometer resistensi platina Peralatan kebetulan gigi Dan perhiasan Tata litik Oh, ya sudah Aku dikit-kit aja deh Ayo, Bin Ayo Aduh, darang, kuatlah, berih Yaudah, aku masakin yuk Bin, aku masakin telur ya Kamu tau gak Ini tuh dari apa Gak tau dan Ini tuh dari Seng Aku jelasin ya Seng itu apa Seng atau bahasa Belandanya Zing atau Timasari Adalah unsur kimia dengan Lambang kimia ZN Bernomor atom 30 Dan masa atom relatif 65 Dan 39 Konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D10 Dapat disingkat dengan Gas mulia yaitu AR4S2, 3D10 Yang merupakan unsur pertama Golongan 12 Blok D, periode keempat Pada tabel periodik Seng merupakan unsur paling melipahkan 24 di kerak bumi Dan memiliki 5 isotop stabil Dalam bahasa sehari-hari Seng juga dimaksud sebagai plat nomor Seng yang digunakan sebagai bahan bangunan Dulu ya Vin Nggak Ini Vin udah jadi Makasih ya Dan Kamu tau kan udahan Bahan basahnya dari panci Udah tau Dan Eh Dan Ini biasanya kalau enak kan dikasih garam Oh iya udah harusnya aja Kalian tau nggak kandungannya garam ke apa? Asal kalian tau Garam dapur atau natrium klorida Adalah senyawa klorin Yang paling umum Klorin adalah unsur kimia Dengan simbol CL Dan nomor atom 17 Senyawa ini adalah Halogen kedua paling ringan Berada diantara Fluor dan promin Dalam tabel periodik Dan sifat-sifatnya Sebagian besar diantara mereka Klorin berwujud gas Berwarna kuning hijau Pada suhu kamar Konfigurasi elektron Dari atom klor adalah 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 Dalam kehidupan manusia Klorin memegang peranan penting Yaitu banyak benda-benda Yang kita gunakan sehari-hari Mengandung klorin Seperti peralatan wasangga Alat-alat kesehatan Kertas Opet dan produk farmasi Pendingin Kesemprotan Pembersih Pelarut Dan berbagai podohnya Gimana? Enak gak masakannya? Enak tadi masakannya Tapi Gak tau kenapa Ini del perutku Tiba-tiba suakit Kok bisa sih? Gimana sih kamu? Gak tau del Mulus banget ini perutku Aku punya obat Coba lo ambilkan dulu Astatin adalah Suatu unsur kimia Dalam tabel periodik Yang memiliki Lambang AT Dan nomor atom 85 Konfigurasi elektranya adalah 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 5S2 4D10 5P6 6S2 4F14 5D10 6P5 Dan dapat disingkat dengan Gas mulia XE 6S2 4F14 5D10 6P5 Unsur ini termasuk Golongan halogen Dan merupakan unsur radioaktif Astatin sangat radioaktif Dan hanya tersedia Dalam jumlah kecil Sifat-sifatnya Disimpulkan Dari posisinya Ditabel periodik Dan dengan Mempelajari kimia Dalam larutan yang sangat encer Seperti halogen lainnya Astatin Diharapkan bisa membentuk Garam dengan logam Seperti natrium Astatin Juga dapat Bereaksi dengan hidrogen Untuk membentuk Hidrogen astatin Yang bila dilarutkan Dalam air Membentuk Asam hidrokarbon Astatin adalah Yang paling tidak reaktif Secara kimia Dari halogen Dan menunjukkan Sifat logam Dari kelompok Halogen Sudah kan? Sekarang kamu pulang aja Istirahat di rumah Kita kasihin tugas ya Tidak Ini nomor 186 itu apa sih? RN Oh RN Kok ini Tidak coba Nulis Tidak 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 Apakah Kandilasinya Apa itu karbon? Karbon Karbon Atau Z Arang Merupakan unsur kimia Yang mempunyai Simbol C Dan nomor atom 6 Pada tabel periodik Konfigurasi Aturannya Adalah A2 2S2 2B2 Atau bisa disingkat Dengan 3 mulia Yaitu HE 2S2 2B2 Karbon Merupakan unsur Golongan 14 Pada tabel periodik Karbon Merupakan unsur Non logam Dan bervalensi 4 Atau tetravalen Yang berarti bahwa Terdapat 4 elektron Yang terdapat digunakan Untuk membentuk ikatan kovalen Istilah karbon Berasal dari bahasa latin Carbo Yang berarti Batu bara Karbon memiliki Berapa jenis Allotrop Yang paling terkenal adalah Grafit Dan intan Sebagai contohnya Intan berwarna Transparan Manakala Grafit Berwarna hitam Dan kusam Contoh Senyawa karbon Dalam kehidupan Sehari-hari Adalah Seperti senyawa Tergantung dalam kampur Yang pernah digunakan Untuk menulis Dapat tulis Gimana Bagus gak Gimana Paham kan Gimana Jadi Itu hasil dari Kelompok kami Dan Tada Padahal Padahal Terima kasih sudah menonton!